selamat menikmati oke sahabat bonsai kita akan mengikuti seceremonialnya dan nanti kita akan menjemput Mbah Suro juri nasional dari PPB oke sahabat bonsai kali ini kita meliput bonsai kimeng pertama come on nah ini kimeng yang ukurannya medium nah ini dengan perakaran perakaran sulur ya akar sulurnya memang dipelihara sengaja sama pemiliknya ini dengan batangnya dua tapi akar sulurnya banyak ini asli batangnya dua nah ini sahabat bonsai dan kita akan melihat lagi yang itu sahabat bonsai nah ini lagi sahabat bonsai ya ini kimeng juga ini cuman geraknya ke atas di keatasin sama pemiliknya ini nah ini kan perakaran perakaran sulur ya akar sulurnya memang dipelihara ini ini batangnya sama ya dua batang ini jadikan satu ya batang utama sama batang yang kedua ini nah ini jadikan inspirasi teman-teman nah sahabat bonsai ya itu ada trainer lokal ya trainer lokal kami Mas Suke beliau tadi menggarap kimeng kita lihat ya ada dua yuk assalamualaikum Mas Suke waalaikumsalam wah sehat ya Mas Suke ya bayangin nih garapan beliau nih ini garap jam berapa Mas Suke? jam 2 ya jam 1 jam 2 ya jam 1 jam 2 teman-teman beliau ini memang trainer yang ada di pekalongan ya kami setiap komunitas banyak teman-teman yang sudah berpengalaman salah satunya kalau di pekalongan Mas Suke ini jadi andalan dimensinya lihat bentukan dimensi beliau memang pakarnya nih beliau nih teman-teman ini gaya apa nih Mas Suke? ini casket bukan Mas Suke? apa landscape? apa gimana Mas Suke? natural ini ya semi casket ya semi casket teman-teman kita kalau sama pakarnya langsung kita tahu ilmunya teman-teman ya ini kita dikasih informasi ini mesti dikuas-kuas gini ya Mas Tony ya? potongan masalahnya ngotorin oh gitu ya bekas gerajian ya? biar rapi biar rapi teman-teman masuk teman-teman mau diganti media ya? apa ditambahin pasir malang? tambahin media aja lah oh tambahin media teman-teman mau ganti total takut stres gitu ya Mas Suke ya? mau dibajang dong oh oke Mas Suke makasih informasinya Mas Suke oke teman-teman kita ngelihat yang disitu yuk nah ini teman-teman ini salah satu lagi kimeng yang ada di pameran lokal ya pekalongan ini bentuknya semi casket ya kimeng ini identik dengan yang semi casket seperti tempoh hari kita ngelihat di pameran Lampung Tengah ya itu semi casket itu cuma ekshibisi punya pak ketua di Lampung Tengah ini salah satu yang bentukan kecilnya ya teman-teman ini dua batang dijadikan satu ya dua batang ini teman-teman dua batang dijadikan satu yang satu diturunkan yang satu terus ke atas dijadikan inspirasi teman-teman pembentukan akarnya mencengkram batu ya batu karang nih teman-teman nah ini dijadikan inspirasi kawan-kawan luar biasa yang semi casket kita tinggalkan teman-teman yang ini ada bentuk formal kimeng bentuk formal ini batang satu ya kalau kita bilang disini engkel ya batang-engkel ya batang tunggal kemudian dipilih lah percabangan sampai ke atas ya teman-teman ini batangnya batang tunggal bukan batang gabung ya batang tunggal ini nanti akar sulur bisa digunakan atau tidak terserah teman-teman nih ini akar sulur banyak sekali ini sepertinya pemiliknya akan menggunakan akar sulur ya akar sulur ini kalau dibuat akar sulur dipakai mantap lagi teman-teman oke yuk oke kita ke dalam pak guru bisa dipandu pak guru ini ada teman nih pak guru bisa dipandu ada di dalam ya yuk kita ke dalam pak guru bisa pak guru ya bisa oke come on izin dimasukin ya mas Tony izin ya ini ya pak guru ya kimeng ya iya ini kimeng jadi mirip dia ini sama yang tadi ya teman-teman memang kimeng ini pak guru ya landscape gini ya modelnya semi cascade ya iya semi cascade semi cascade dia cenderung lebih robo ke kanan atau ke kiri gitu ya pak guru iya oh iya karena terpaan alam iya iya betul luar biasa bentuknya teman-teman jadikan inspirasi ya ini bonggolnya juga ini ini karena saking lamanya ini sepertinya ini kisih batang tunggal ya kayaknya ya pak guru ya batang tunggal sepertinya ya ini luar biasa sekali teman-teman jadi kimeng itu tidak harus bentukan formal ke atas ya ini malah justru kesannya angker dengan tidur begini ya iya gaya semi cascade ya pak guru ya orang juga lebih lebih tertarik dengan gaya yang seperti ini gaya yang seperti ini betul pak guru ya daripada yang formal atau maksudnya yang biasa yang biasa berdiri gitu ya cokan gitu jadi kesan ekstrimnya lebih ada sudah enak dipandang enak dipandang bisa ditaruh di atas meja ya teman-teman ini batang satu batang tunggal iya jadi kalau teman-teman punya batang cangkokan dibuat aja ini kurang lebih ukurannya sekilan setengah teman-teman iya sekilan setengah tuh wah bagus sekali ini oke ada lagi pak guru kimengnya pak guru oke teman-teman yuk kita lihat yuk ini ada nih ini bentukannya selanting selanting semi-casket gabung jadi satu ini ya iya gaya selanting teman-teman batangnya melingkar-lingkar kemudian jatuh semi-casket semi-casket uh keren-keren kreatif-kreatif teman-teman ini di wilayah Lampung Timur ini biasanya kalau orang bilang air terjun ya air terjun ya lebih mudah dipahami dengan bahasa air terjun ya nah itu batangnya selanting ya teman-teman ya nah pakai pengawatan lebih dulu jadikan inspirasi teman-teman saya berharap teman-teman penghobi kimeng bisa mengambil hikmah bisa mengambil pelajaran dari video ini ya teman-teman oke kita ngeliat yang lain bentukan yang lain pak guru biar teman-teman banyak inspirasi pak guru yuk digait kita pak guru siap oke teman-teman yuk oke yuk teman-teman pak guru ada lagi ada lagi teman-teman yuk ini jadikan inspirasi lagi teman-teman oh ini kayaknya bentukan baru ini pak guru ya bentukan baru bentukan baru ini teman-teman bentukan baru ini di gaya semi-casket juga ya iya betul ya pak guru ya betul ya ini bonggol atasnya teman-teman bonggol atasnya dibuat turun dibuat turun ini materinya apa ini pak guru batu ya batu di atas batu ya batu karang on the rock ini teman-teman oleh ini dijadikan juga inspirasi kawan-kawan ya nanti percabangan atas bisa dibesarkan ini bonggol ya teman-teman ya bonggol ini bonggol besar ini nah ini semi-casket ya teman-teman kalau dia casket total dia ke bawah ya ini semi dia semiring ke bawah memang kimeng ini menarik ya kalau semi-casket kasih gitu ya pak guru iya dibandingkan dengan yang formal gitu ada lagi pak guru ada lagi sebelah mana pak guru oh ini ini bentukan baru teman-teman mantep teman-teman ini los ya pengelosan ranting ya ini tambalan ya tambalan oh ya ini teman-teman bonggol tapi pengambilan ranting ini jadikan pelajaran nih dahan ya nah ini ini kayak tambal susu nih teman-teman ya ini ya ini dari cangkokan kemudian di kawat ya kawan-kawan ya ini untuk pembentukan setang ini luar biasa sekali mengisi kekosongan ya ini juga pembentukan setang ya mengisi kekosongan dan pembentukan setang nah ini juga ini teman-teman sebelah sini nah ini teman-teman ini pembentukan cabang dari dahan ini ditambah satu ini tambah susu nih tempel susu teknik tempel susu kita bilang terkenal oke ini jadikan pelajaran teman-teman ada lagi ya pak guru mana pak guru oh ya ini on the rock ya ini ada di belakang kita ini teman-teman ini on the rock nih batang tunggal ya batang tunggal batang tunggal dari hasil cangkok kemudian ditaruh di atas batu dan ini batunya batu batu apa namanya batu batu keriting ya kalau biasa disebut sama orang-orang untuk fondasi rumah ya wah luar biasa ini inspirasi bonsai kimung di pameran lokal banyak sekali bentuk-bentuknya ya yuk kita lihat lagi ada lagi pak guru ya ada lagi yang besar-besar coba dimana pak guru wah ini dia teman-teman yang besar-besar nih teman-teman ini batang tunggal ini teman-teman batang tunggal tapi kayaknya lama di pot lama di pot nih teman-teman batang tunggal tapi lama di pot sehingganya kesan akar itu gak kemana-mana gak kemana-mana dia kumpul disitulah dia nah ini semi-casket juga ya teman-teman ya semi-casket juga ini wah luar biasa sekali teman-teman jadi kita gak mesti ini ya cuman ini prosesnya lama nih pak guru prosesnya lama positif lama ya prosesnya lama karena ukuran akar dengan batang hampir hampir menyamai oh gitu ya batang sama akar ya iya iya betul-betul ini luar biasa sekali teman-teman jadikan inspirasi ya kawan-kawan ya batang tunggal lama di dalam pot akarnya membesar tapi ini prosesnya panjang pasti panjang oke teman-teman nanti bisa pilih batang tunggal yang kecil di atas batu atau batang yang tunggal tadi yang mame small atau yang besar yuk kita lihat lagi yuk yang lain ada pak guru ya di sana ya masih ada oke yuk teman-teman satu ruangan lagi kita teman-teman tiga ya ini teman-teman nah kawan-kawan bisa pilih nih inspirasi selanjutnya nih kimeng batang tunggal semua nih di atas batu di jejer semua nih ini di atas batu ya ini medianya full dengan batu-batu keriting yang ini on the rock juga ya ini batu karang batu karang ini nah ini batang tunggal cangkokan nih teman-teman buat mami-mami kecil gini aja ya small ini kemudian ini di atas batu juga dia mau menggigit ya mau menggigit karang ya sebenarnya gak jadi masalah antara batu keriting dengan batu karang ya bisa dipakai semua ya bisa dipakai keindahannya gak berkurang mantap teman-teman ini yang kecil-kecil buat inspirasi kawan-kawan gak harus gede terus oh ini ada lagi nih teman-teman ini programan formal nih teman-teman ini press batang ya press apa percabangan ya press cabang nih teman-teman ini program ini ini luar biasa nanti ke depannya ini teman-teman potong batang nih potong dahan nah ini prosesnya seperti ini teman-teman setelah itu diberi salep kambium itu ya salep kambium itu ya merah-merah itu ya ini teman-teman ya salep kambium ini teman-teman keren inspirasi bonsai kimeng yang ada di pameran lokal ini kelasnya ini yuk mana lagi teman-teman nih kecil-kecil teman-teman ada dua nih teman-teman yang satu ini lama ini usianya ini besar ini ini kayaknya dipot juga ini batang tunggal ini batang tunggal ini batang tunggal teman-teman iya batang tunggal ini teman-teman ini cabang ini ini batang tunggal nah kawan-kawan ya yang punya cangkokan dibuat batang tunggal kemudian dibentuk dari awal dipelintir atau bagaimanalah caranya ya dibuat selanting gimana caranya nah kemudian ini juga nih disebelahnya nih ini batang tunggal juga ya kawan-kawannya batang tunggal juga ini nah ini penting sekali pelajaran yang kayak begini teman-teman kita menghadiri kontes maupun lokal ataupun kita pamnas pamera nasional itu juga penting sekali untuk pelajaran bagi kita teman-teman ya ada lagi pak guru dimana pak guru ada lagi ada lagi ini kecil lagi ya ini pres batang lagi nih ya ini pres batang lagi teman-teman ini saya pagi ya jam 6 ya jadi belum ada pengunjung belum dibuka saya masuk ini belum dibuka saya masuk nih ini teman-teman ya ini pres batang nih pres batang nih teman-teman programnya fokus ke akar ini ini programnya ya akar sama inilah ya pembesaran cabang ini ya pak guru ya pembesaran cabang cabang dan ranting ini nanti bakalan jadinya small atau mommy nih pak guru ya proyeknya kemungkinan ya seperti yang di pamnas kemarin tuh ya di pamnas kemarin yang kecil-kecil bagus teman-teman luar biasa teman-teman oke kita lihat lagi yuk wah kemarin teman-teman kita punya kayak begini nih 100 biji aja 100 biji omset 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 pesawat omset teman-teman punya 100 biji sama juga dengan punya 1 pajiru ini teman-teman 100 biji ya kalau satunya 1 juta berarti 100 juta ya pak guru ya 100 juta kalau punya kalau 1 juta gak mungkin teman-teman 1 juta minimal ini 1 juta setengah ya kan pak guru ya itu kita masih ngambil harga yang di bawah rendah itu paling rendah bayangin teman-teman punya 100 biji kayak begini semangat teman-teman kalau sudah nonton video ini semangat teman-teman jangan enggak teman-teman nah ini ada bonggol gede teman-teman luar biasa ini kairul bonggol gede kairul nah ini teman-teman besar sekali nih bonggolnya nih diameternya kurang lebih 50 ini teman-teman nah luar biasa teman-teman ya ini mau dibuat separuh mati badannya ini gerakannya eksotis sekali ya gerakan kimbong satu ini ya nah ini mau mati separuh teman-teman dibuat mati batang ini sama teman-teman cuma ini sudah tahunan ini teman-teman bonggol besar ini teman-teman bonggol besar yang sudah tahunan nah ini ada lagi kaskit ya semi kaskit ya semi kaskit di atas batu karang teman-teman ini kalau saya lihat batangnya sih dua ini kayaknya teman-teman dua batangnya luar biasa ya teman-teman kreatif-kreatif ini bentukan-bentukan kimbongnya bisa jadi inspirasi ya inspirasi buat kawan-kawan semuanya ya inspirasi bonsai kimang yang ada di pameran wilayah Lampung Timur ya Kabupaten Lampung Timur bagus sekali teman-teman kita lihat itu ya itu yang terakhir itu kita ke situ yuk kayaknya teman-teman nanti kebanyakan ilmunya muntah malahan ayo teman-teman nah teman-teman ya ini perjalanan terakhir dari inspirasi bonsai kimang yang ada di sini ya pameran lokal ya wilayah Lampung Timur saya ditemani pak guru ini sama kameramen irul ya nah ini mudah-mudahan ini manfaat buat teman-teman jangan gak dijadikan manfaat ya ini jadikan inspirasi dengan bahan-bahan yang ada di rumah kawan-kawan ya teman-teman ini aja pak guru ya kita pamit undur diri kami bonsai brothers saya Iwan kameramen irul kami semua pamit undur diri mudah-mudahan bermanfaat teman-teman jika ada tutur kata salah kami minta maaf oke salam bonsai salam otak kanan salam bagi selalu sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh antep ini keren selamat menikmati 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 selamat menikmati